Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Guru Baiklah hari ini kita akan mengenal huruf-huruf hijaiyah bersama-sama Itu huruf apa Ibu Guru? Aku kenal itu huruf Arab kan Ibu Guru? Pintar! Jadi huruf hijaiyah adalah huruf alfabet yang berasal dari Arab Dan walaupun huruf hijaiyah ini berasal dari Arab Bukan berarti hanya ditujukan untuk orang-orang Arab saja Tetapi untuk seluruh umat Islam di dunia ini Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan huruf hijaiyah Artinya kita membaca Al-Quran dengan menggunakan huruf hijaiyah Jadi kalau kita tidak mengenal huruf hijaiyah Kita juga tidak bisa membaca Al-Quran ya Ibu Guru? Benar! Kalau kita tidak mengenal huruf hijaiyah Kita tidak akan bisa membaca Al-Quran Aku ingin bisa membaca Al-Quran Ibu Guru Aku juga mau Ibu Guru Oh Reh semuanya mau Baik kalau begitu perhatikan ke depan Kita akan belajar huruf hijaiyah bersama-sama Alif Ba Ta Sa Jim Ha Ho Dal Zal Ro Zai Sin Sin Shin Shin Sod Dot Dot To Zok Zok Ain Goin Fa Kof Kaf Kaf Min Lam Mim Nun Waw H Lam Alif Hamzah Ya Bagaimana senang belajar huruf-huruf hijaiyah? Senang Bu Guru, terima kasih ya Bu Guru Sekarang aku sudah kenal huruf-huruf hijai ya Aku juga Ibu Guru, tapi belum semua Ibu Guru Kalau aku belum kenal semua Bu Guru Bagaimana itu Ibu Guru? Tidak apa-apa, sekarang kita akan mendengarkan satu judul lagu Ya, judul lagunya adalah Alif Batah Setelah mendengar dan menyanyikannya bersama-sama Insya Allah yang belum kenal huruf hijai ya pasti akan kenal Hore, terima kasih Ibu Guru Sama-sama, nah sekarang kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama-sama ya Ya Bu Guru Ya Bu Guru Selama mendengar lagu Alif Batah Senang Bu Guru, Insya Allah aku akan selalu mengingat huruf hijai ya ini Ya Ibu Guru, Insya Allah Baiklah sampai disini kegiatan kita mengenal huruf hijai ya Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh